Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya Ini hari pertama saya nge-vlog Saya sekarang akan fokus di motovlog ya Di motovlog, travelling Saya juga mau bersepeda Ini hanya jalan-jalan santai saja Saya hanya mau mencoba kamera dan soundnya Saya menggunakan kamera e-cam E-cam internasional yang berwarna putih Bisa kalian lihat Ini kamera e-cam Dan untuk peaknya saya menggunakan Boya Lupa lagi Nanti saya dicantumkan di deskripsi Ini hanya mengetes saja Test saja Bagaimana kualitasnya Bagaimana kualitas suara Nanti kalian komen ya Apakah ada koreksi dari kalian Bang Ini anglenya kurang bang Bang suaranya kurang jelas bang Nah kalian bisa komen saja ya Di bawah Ini saya menggunakan Keycam Lumayan sih untuk keycam Kualitas videonya itu Sudah full HD Dan bisa 60 fps Wih mantap Full HD 60 fps E-cam ini Saya beli dari teman Seharga 200 ribu gitu Murah sekali ya Soalnya kalau di pasaran Ini Bekasnya 600an lah Masih 600 ya Ada juga yang 2650 Itu bagaimana kualitasnya Nah Ini saya beli 200 ribu Dan kalau barunya Ini sekitar 1 juta sampai 1 juta 500 Itu bagaimana kalian Carinya ya Di marketplace Atau di toko offline juga Masih ada Kayaknya Walaupun ini Kamera Sudah lama ya Barunya itu Ini keluaran tahun 2015 2015 sampai 2016 Itu jicamp Tapi ini Bagus Sudah full HD 60 fps Ini Menurut saya Sudah bagus Ya Kita boleh ya Macet Wow Ajar kejok Lanjut lagi ya Untuk e-cam ini Dia menggunakan Sensor Sony ya Sebesar 16MP Wih Mantap nih Nah E-cam ini Dan saingan e-cam adalah GoPro V4 Waktu itu ya Waktu pertama dia masuk Itu Harganya lumayan Untuk GoPro V4 Nah Datang lagi E-cam Dengan harga Mering Waktu itu Rp1.200.000 Sampai Rp1.500.000 Sampai Rp1.500.000 Sampai Rp1.500.000 Sampai Rp1.500.000 Untuk E-cam Nah Buat kalian ya Yang mau mencoba Beli action cam Terus budgetnya minim Saya sarankan Beli E-cam ini Gitu Sampai Menurut saya ini Bagus ya Full HD 1080p Dan Sudah 60fps Gitu Jadi Gerakannya udah Semut gitu ya Dan Untuk Mic Nah E-cam Belum ada Jalur mic External Biasanya Kalau orang lain Motoplog-motoplog lain Untuk E-cam Mereka dimodifikasi Supaya Bisa masuk E-check Audio 3.5 Nah Ini kan Saya baru beli Jadi Belum di Belum di Edit ya Belum Jadi Belum di Mode ya Jadi Saya Boya ini Menggunakan A-P Untuk Merekamnya Dari Ya Mix External Ini Masukkan ke HP Lalu Direkam Melalui HP Emang Ribet sih ya Kita harus Aktifin HP Perekamnya Terus Ya Ribet sih Kalau terpisah Kalau terpisah Untuk Boya ini Lumayan Harganya 120an Gitu ya 120 lah Saya lupa lagi Banyak di marketplace Tipenya itu Boya BYU Orang Nah Ini Kalau hari ini Saya Hanya Jalan-jalan Dan Mengetes Suara Mengetes Kamera Menurut kalian Gimana Boleh Comment aja Kalau ada Kekurangan Kalau Kemarin Saya Tes Lumayan Ya Bagus Hasilnya Walaupun Ini E-cam Lawas 200.000 Bro Murah Ini Kemarin Beli Dari Temen Ya Saya Induh Kemarin Dia Punya E-cam Gak Kepake Emang Ini Ada Minusnya Dia Baterainya Cepat Abis Emang Saya Rasanya Ini Cepat Abis Paling Rekam Satu Jaman Cepat Abis Tapi Di Marketplace Banyak Ya Ngerak Satu Yang Lumayan Bagus Itu Rp 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 Baterainya Mungkin Sekian Saja Motovlog Hari ini Saya Ucapkan Terima kasih Nanti Tolong Pamerkan Di bawah Kalian Bagaimana Hasil Perekamannya Dan Hasil Suaranya Oke I Al i Will I T I Terima kasih telah menonton